semua orang butuh alat ini guys ya ini TIP 31 alat canggih yang akan kita buat pakai resistor 1k seperempat watt semua ini bekas guys aku ambil dari rosok-rosokan elektronik dihubungkan seperti ini ya guys ya Nah kalian bisa pantau dan ini trim pot 50k bekas step down yang sudah terbakar dan aku pakai aja gitu penghubungannya pada kaki tengah dan kaki samping perhatikan baik-baik dan sekarang relay 12 volt ya jadi relay ini bisa disuplai dengan suplai DC ataupun AC 12 volt dan bisa untuk menyaklar nah ini dihubungkan ke kaki tengah ya guys kaki tengah tip dan ini LDR dan bisa juga untuk menyaklar eh listrik DC maupun listrik AC by AC 220 bisa tapi untuk triggernya untuk menyalakan relainya mematikan dan menyalakan ya pokoknya itu bis eh harus haduh susah kita ngomongnya harus pakai 12 volt DC plus minus nah LDR ini masangnya di kaki relay terus sama di kaki tengah trim pot ya guys ya gitu jadi di kaki relay itu terhubung ke TIP kaki tengah TIP sama satunya terhubungnya terhubung di LDR gitu guys itu yang bagian kumparan ya guys nanti aku kasih tunjuk Nah sekarang pakai power supply baterai 3s ini yang negatifnya aku hubungkan ke kaki yang paling samping pada trim pot yang terhubung ke TIP gitu guys LDR nya itu kan yang satu ke kaki tengah trim pot Nah sekarang positifnya terhubung ke LDR sama kaki relay kaki relay yang bagian kumparan guys nah setelah sudah tersolder seperti ini ternyata aku harus mengulangi solderannya solderannya tadi agak agak jelek karena saya kurang ngomong pas nol diritu harusnya ngomong nyuk nyuk gitu guys jadi biar panas panas gitu ternyata nah nyuk nah nah ini tak kasih tanda merah itu kumparan gambar simbol kumparan relay ntar nih guys nah ya dan ini kaki lampu positif negatif ya yang aku solder itu tadi ngomong nyuk nggak sih ya ya udah nggak papa yang penting terhubung ya guys ya Nah sekarang kaki negatifnya kan tadi udah terhubung ke negatif baterai ya guys sekarang positifnya kan belum terhubung nih positif lampunya Nah ini perlu di jumper ke kaki tengah relay yang diantara kaki kumparan gitu guys seperti ini tadi juga nggak bilang nyuk lagi panas nggak ya nanti soldiernya Nah sekarang udah bisa kita tapi ternyata terlalu gelap ini guys jadi butuh jarinya harus deket banget maka kita adjust 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 di trim lagi di trim lagi kita ini sedang buat alat penyala lampu dengan sensor cahaya gitu nah ini sore hari guys ya kalau di sore hari nah seperti ini jadi kepekaan cahaya yang ditangkap sensor LDR ini tergantung dari kita nge adjustnya si trim pot ya tadi aku udah tunjuk bahwa aku akan coba pindahkan jalur pada kaki satunya apa yang terjadi maka akan jadi seperti ini kebalikannya kalau ada cahaya maka bisa nyala nah kalian bisa bayangin nggak sih buat aplikasi apa gitu bisa guys harusnya misal buat nyalain apa di siang hari itu khusus di siang hari mungkin nyalain inverter buat PLTS bisa juga uji coba barusan itu pakai baterai untuk menyalakan lampu dan bekerja modul itu juga gitu ya guys ya jadi alat itu bekerja satu baterai Nah sekarang akan aku coba pakai baterai yang terpisah gitu jadi baterainya yang pertama tadi cuman buat nyalain sistem kerja saklar otomatis dan ini baterai tambahan ini untuk khusus menyalakan lampu aja nah cuman diganti di pindah jumpernya aja dan ini kalau kalian baterai yang kedua ini pakai PLN pun juga bisa dan lampunya juga lampu PLN gitu guys tapi untuk rangkaian saklar luar cahayanya tetap pakai 12V DC makasih guys